Gunung Agung kembali mengalami letusan, erupsi yang terjadi hanya terekam di alat seismograf dengan amplitude 22 mm dan durasi 118 detik hingga sempat terjadi hujan abu di sekitar lereng Gunung Agung termasuk daerah Bangli dan Giyanyar. Saudara informasi ini akan kami rangkum dengan sejumlah informasi lainnya dalam kilas peristiwa sepekan berikut ini. Minggu malam sekitar pukul 22.14, Gunung Agung kembali mengalami erupsi. Namun akibat tertutup awan, petugas tidak bisa mengamati kolom abu secara langsung. Pantauan pada Senin pagi, tampak Gunung Agung masih tertutup kabut, sehingga petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana VPMBG kesulitan untuk melakukan pemantauan visual gunung. Dari alat seismograf yang dipasang di pos pengamatan Gunung Api Agung di desa Rendang terekam, telah terjadi letusan dengan amplitude 22 mm yang berdurasi sekitar 118 detik. Letusan yang terjadi juga sempat menimbulkan hujan abu di sekitar lereng Gunung Agung hingga ke daerah Bangli dan Giyanyar dengan intensitas tipis. Tempat landai selama 4 hari, Rabu Siang sekitar pukul 11.05 Wita, Gunung Agung kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 2.000 meter dari puncak kawah. Letusan kali ini diawali dengan gempa berkekuatan 2,8 skala liter yang terjadi di timur Laut Tarang Asap. Beralih ke Kabupaten Klungkung Saudara, pusat pemindangan ikan terbesar di Bali yang ada di desa Kusambe Klungkung, selasa lalu terbakar sekitar pukul 12 malam. Diduga kebakaran berawal dari terbakarnya kayu bakar dan tumpukan kardus yang ada di sisi selatan tembok bangunan yang kemudian merembet ke tengah hingga menghanguskan 4 los memindang ikan. Dalam kebakaran ini, 4 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan dan api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 6 pagi. Selain menghanguskan, bangunan api juga membakar mesin pendingin ikan, kayu bakar, dan 2 mobil pengangkut ikan yang rencananya akan dipasarkan ke sejumlah milayah. Akibat musibah ini, kerugian ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Di Kabupaten Badung, saudara, puluhan kru angkutan lebaran mengikuti tes urin yang diadakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung. Dari pemeriksaan yang dilakukan, seorang kondek turbus angkutan lebaran ditemukan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Meski demikian, petugas tidak melakukan penahanan terhadap pelaku karena tidak ditemukan barang bukti dan hanya akan direhabilitasi. Masih di Kabupaten Badung, saudara, Polsekuta menangkap seorang pria yang diduga kerabat artis Dina Lorenza. Pria berinisial H tersebut ditangkap dengan dugaan terlibat kasus narkoba. Hasil pengembangan yang dilakukan di rumah tersangka, polisi menemukan 3 pucuk senjata api lengkap dengan amunisinya, termasuk sejumlah senjata tajam dan obat-obatan yang diindikasikan merupakan narkotika. Kemarin kita menangkap inisial H, kemudian kita geledah di rumahnya, ada beberapa yang kita amankan berupa senjata api, ada peluru tajam, ada peluru karet, kemudian beberapa jenis obat yang indikasinya itu adalah narkotika. Igen Pasar Saudara Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali meringkus 5 tersangka pengedan narkoba jenis ganja. 5 tersangka yang menjadi sindikat penyalahgunaan narkotika ini ditangkap di tempat terpisah, dan dari pelaku petugas menyita barang bukti ganja kering seberat 12 kg, serta sejumlah ponsel genggam yang digunakan saat bertransaksi. Jadi dari tanggal 27 Mei sampai tanggal 1 Juni 2014, kita berhasil menangkap 5 tersangka pengedan narkoba. Dari rata-rata mereka ini ternyata semuanya berjajaring, artinya ada sindikat pengedan pengendali, hampir semua mengatakan mereka dari lapas. Penangkapan ini merupakan pengungkapan terbesar BNN Provinsi Bali di tahun 2018, mengingat barang haram tersebut masih utuh dan belum diperjualbelikan. Akibatnya kelima tersangka dikenakan pasal berbeda dengan ancaman hukuman minimal 12 tahun penjara, dan maksimal penjara seumur hidup atau hukum mati. Di Kabupaten Klungkung, saudara masih terkait kasus narkoba. Seorang pegawai kontrak di sebuah instansi pemerintahan di Klungkung, terpaksa harus menikmati liburannya di balik jeruji besi. Ia dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Klungkung saat hendak mengedarkan narkoba di desa Akah Klungkung. Dari tangan tersangka, petugas mendapatkan sabu yang dibungkus plastik krip bening lengkap dengan alat bisapnya. Dari pengakuannya tersangka berdalih menjadi pengedar untuk mengisi liburan dan mencari tambahan penghasilan. Di Senakert, juga kontrak dinas Senakert, dan kebetulan dia di Waker disana. Dari Waker disana, kontrak disana juga? Ya. Berarti ngedarinnya pas di daerah Akah juga? Kebetulan TKP transaksinya ada di Akah. Jadi kita informasi ada transaksi narkotika setelah yang bersangkut lagi menunggu pembeli. Pada saat itu anggota kita yang dilapang melakukan penangkapan. Di Buleleng Saudara, kasus keracunan masal kembali terjadi. Kali ini puluhan siswa SD Negeri 3 Pemuteran Kecamatan Grogak Buleleng mengalami keracunan setelah menyantap nasi bungkus yang dibagikan di sekolah saat acara perpisahan siswa kelas 6. Terkait dengan peristiwa keracunan masal yang kembali terjadi di lingkungan sekolah, Kepala Distrik Pora Kabupaten Buleleng mengatakan akan memanggil Kepala Sekolah dan Guru Bersangkutan. Kedistik Pora Kabupaten Buleleng juga menyatakan akan memberikan sanksi tegas kepada Kepala Sekolah atau Guru yang terbukti melanggar pemberitahuan dan himbawan yang telah dikeluarkan oleh Distrik Pora Kabupaten Buleleng. Tim Liputan Kompas Dewata Saudara informasi tadi sekaligus menutup Kompas Dewata kali ini. Tetap saksikan sejumlah acara menarik lainnya dalam program kami selanjutnya. Mewakili tim redaksi yang bertugas, kami berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktifitas. Kompas TV independen terpercaya. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!